Hai betul yang panas katanya di sana adalah kita ya di sana Kampung Sanat ya cair panas juga sama ada sebelah sana sebelah kiri ada berapa ada berapa ada dua atau tiga banyak lah itunya lobang-lobangnya banyak disini banyak kata nyar panasnya traveler iya ini mah cair panas namanya Cipanas namanya Cimar undun ya udah kita lihat dulu ya lokasinya nih lokasinya tuh air panas tuh kita lihat gelembungnya tuh ada gelembungnya tuh ya tuh gelembungnya tapi ini unik nih ini uniknya di tengah perkebunan warga dan di belakang kita ada sawah tapi nanti kita coba dulu nih kita pegang airnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo traveler dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia dan penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin hari ini kita akan menjelajahi sumber matahir panas alami yang berada di tengah-tengah perkampungan warga lokasinya berada tidak jauh dari kawasan wisata pantai anjar provinsi Banten Indonesia selamat menyaksikan semoga menghibur dan menambah wawasan anda nah ini kita udah mau sampai tuh jalannya turun terjalnya turunnya tuh lihat belakang kita ya terjal ya kita lihat lagi ini turun udah mau sampai ini namanya Kampung Cirap Kapupaten Serang nah itu ada pelang di sini di sini dijelasin 1 600 meter itu jembatan Paris itu ada sentra pertanakan rakyat di tujuh kedung ya udah mau sampai yuk deket lanjut lagi ini kita nanti parkir di sini kita parkir di sini aja jadi mobil nggak bisa masuk sini nih kita mesti masuk ke sini ya jalan kaki sana itu ke jembatan Paris 600 meter di sini nah kita telusuri ini bisa masuk motor cuman terlalu sempit jalannya sekarang jam 4.25 waktu Indonesia bagian barat oke oke melewatin rumah warga ke kampungan ini banyak lah tuh di sini berlimpah airnya di sini berlimpah sekali airnya ini masuk perhutanan ini kita lewat ini banyak makam ya ini kuburan salam walaika ya ahli kubur semoga diterangkan dan dilapangkan alam kuburnya amin kita melewati perkuburan reveler ini guna warga ini ada kuburan ini ada jalan ke sana tapi kita di sini ini jadi kalau mau ke sini bisa ikutin petunjuk video ini supaya nggak nyasar nah ini ini balong ini kolam tapi ini air dingin nih ini air dingin ini air dingin ini air dingin bisa buat mandi nih nah ini ada aa jagoan nih penduduk lokalnya nih ini air dingin ini air dingin ini air dingin ada cair panas juga sama ada sebelah sana sebelah sana sebelah kiri ada ayah berapa ada berapa ada berapa ada dua atau tiga banyak lah itunya lubang-lubangnya banyak oh di sini banyak tanyar panasnya traveler di sini ada ini cair panas namanya apa cipanas namanya cipanas cimar undun yaudah kita lihat dulu teh ya kalau di sana banyak banget oh di sana banyak banget di sini ya di lembur juga ada ya belok kampung sana teh ya iya ada omblok kecekan omblok ntar ada air panas di sana iya lebih besar teh lubangnya dari ini lubangnya itu sama aja oh sama aja yaudah dilihat dulu kalau di jilang mandi di sana itu tempat apa tempat mandi itu ada di apa namanya tempat kebok oh tempat mandi kebok oh iya ada di sana banyak oh katanya di sana banyak traveler terus di sana ini juga ada iya iya coba nantilah ditelusurin kita ke sini dulu ya iya ini banyak sumber air tuh kalau kita lihat tuh ini sumber airnya air dingin kalau ini sumber air air dingin tuh tapi di sini ada lubang-lubang air panas katanya banyak kata si tetehnya hmm saya udah tanya katanya di sini ini jadi memang ini atau mungkin bekas karena gunung karang nah ini lokasinya nih ini lokasinya itu air panas tuh kita lihat gelembungnya tuh ada gelembungnya tuh ya tuh gelembungnya gelembungnya tuh tapi ini unik nih ini uniknya di tengah perkebunan warga dan di belakang kita ada sawah tapi nanti kita coba dulu nih kita pegang nih airnya tuh tuh lumayan panas loh dan bau lagi bau belerang ini saya cium nih bau belerang nih campur sama bau air sawah tapi airnya jernih airnya jernih tuh gelembungnya banyak tuh tapi menurut warga sini katanya di sini memang banyak lubang begini ada tiga atau empat lagi nanti coba kita telusurin ya Kampung Ciraap Kabupaten Serang Provinsi Banten Indonesia karena memang sore hari enak nih kalau malem ini saya mau berenang di sini cuman gak bawa baju ganti nih kan gak mungkin kalau telanjang kan heboh nanti di kampung ini oke nah kita lihat di sana itu di sana tuh persawahan di sana persawahan oke nanti kita lihat nih kita lihat di sana persawahan wuh ini viewnya indah banget loh refering ini Indonesia banget ini anda harus kesini sawahan tempatnya sejuk di bawah kaki gunung dan masyarakatnya ramah semua semua menyambut dengan baik menunjukkan jalan takut kita menyasar tadi ya di sini memang bahasanya Sunda ya pakai bahasa Sunda nah ini sawahnya nih tuh ini udah sore jam 4.30.30 sore Indonesia bagian barat ini Kang nah ini sawahnya nih tuh 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 indahnya tuh gunung semua tuh tuh pegunungan jauh ya tapi gak kelihatan ya tuh kita lihat tuh semua tuh lihat tanah nah dibalik ini tuh gunung nanti dibalikin ini tempat kita dibalik sana tuh anjar dibalik gunung ini ini ada semua ada kolam tuh nah disana Ciomas Kabupaten Serang kota Serang disana jauh ini dari sini sekitar 30 kiloan ya tapi lihat tuh keindahan alamnya tuh nah ini kita sekarang naik motor lagi kita coba cari yang di sebelah kiri apa jalannya ini bukan ya terus cariin jalannya konblok katanya gitu ini jalannya lumayan terjal lumayan susah nih ini kayaknya di samping ini sebelah kiri depan konblok ini sebenernya nanti saya nanya dulu gini coba nah puntena mau cahai panas sih dia cahai panas oh tabal yaudah siap kita naik katanya petunjuknya disini puntenanya oke iya ini saya Cikolelet ya katanya petunjuknya sih kata ibu tadi disini nih oke kita ikut aja lewat perkampungan Cikolelet tapi cirara-cira masukin terus aja katanya sampai ketemu sawah itulah tempat mandi air panasnya banyak katanya disini yaa ini bisa lewat yaa ini bisa lewat dan tena yaa yaa nah kita telusurin ini ada banyak katanya disini ada empat apa tiga atau empat kita telusurin ini ada banyak katanya disini ada empat apa tiga atau empat jangan luang 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 lho ai gabus males yaa gabus males sebenarnya kita 10 10 setengah kilauan mohon dipanggang bisa di eza konek-konek cobalah dua lah kita beli dulu nanti itu di bulan dulu airnya boleh akhirnya kita beli ikan blosok kalau bahasa Inggrisnya Marble Gobi jadi bahasa ini bahasa Indonesia nya ikan gabus malas tapi enaknya dipindang nih bikin kotak-kotak iya itu 222 kalau mencari panas di mana iya Pak saya panas Pak ada itu itu oh itu oh disitu ada yang mana di sana itu yang itu coba ya udah oke boleh-boleh Oke jadi ini tuh tapi emang air air laut ya ya enak berarti laut ya bukan air tawar ya sama-sama tuh lagi kita lagi bertualangnya air panas jadi belikan bukan ini kan Marble Gobi enak nih mahal ikan bergabung sebetulnya kalau bagi yang ngerti mah yuk ayo taruh aja dulu sini kita bertualang sana iya Oh cahaya panas Oh iya cahaya ini apa panas bukan Oh sepertinya ini air panas nih Oh iya panas bener panas guys bener disini ini panas nih ini di tengah perkampungan lebih sudah tuh coba Pak Oh iya panas Pak di tengah perkampungan air panas ya mantep nih Oke dikotek kampungan tuh lihat tuh air panasnya serai nih ya kalau dikelola dengan bagus enak nih tengah malam bisa mandi disini bersih-bersih Oke ya coba kita lihat yang lain lagi kalau nemu Oke kita lanjut kita sekarang melanjutkan perjalanan lagi katanya tadi informasi di sebelah sana itu ada lagi pemandangan yang panasnya cuman agak jauh dari sini mana panas banget katanya atau warga sekitar tadi cuman jalannya agak jauh jauh kita coba terus surilah udah nyampe sini ini jalannya nih Aduh udah malu rusak jauh 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 kita lihat batu-batu begini traveler ini jalannya cukup terjal ini batunya tuh ini gak tau katanya tapi disini airnya panas banget coba nih ada orang kita tanya dulu tanya dulu Pak, Puntun mau nanya yang air panas mana? air panas kan masih jauh Pak? masih jauh? panas airnya, air panas, beneran? sebelah kiri? sebelah kiri Pak? sebelah kanan? yang nonpa ya? oke masih petunjuknya itu dalam kandang ini masih berjibaku dengan jalan yang seperti ini jangan pake motor metik kesini nah ini ketemu sungai nih kita ini sungai sebentar, kita lihat dulu kita pantau dulu, sebentar ini ini rawat danau nih kalau saya lihat coba kita telusin sedikit ini rawat danau aliran rawat danau yang di atas sana itu ada puncak cibaja saya pernah bikin video di sana di atas sana ya ini ini sepi banget ini tapi saya gak berani teru minggir karena disini katanya ada buayanya ini ada buayanya disini guys ini aliran rawat danau ini aliran rawat danau airnya juga lihat tuh kelihatan ya terus putaran airnya tuh dalam tuh kelihatan ini saya pernah bikin video yang di rawat danau di jembatan paris nah sana paling ujungnya kalau ke sana terus ke jembatan paris tuh sana jembatan paris tembusnya ke curug betung saya pernah bikin video oke yuk tuh ada yang lewat kita terus lagi kita lanjut lagi perjalanan tapi kita belum lihat tanda-tanda nih coba ada orang kita tanya dulu kan numpang tanya yang cahaya panas mana cahaya panas di kandang kebo kandang kebo oh nyebrang nyebrang ke dia nah kandang kebo tadi dia tadi emang kata dimana tadi kan di itu ayah oh di dia di dia ayah tapi ayah maaf oh tapi orang mau panas kandang kebo nung-nung itu nung panas oh di itu kandang kebo yang nung-nung di itu di sebelah kanan mung kadi kadi kaya oh jalannya dimana oh gitu ada jalanan oh yaudah oke lah nung-nung oh mohon-mohon oke katanya disana ada jalan sebelah sana jadi ada dua tadi kita kelewat satu karena memang gak ada petunjuk ya disini gak ada tempat wisata sih sepertinya terlewat sama kita tadi oh ini nah disini ada jalan nah coba iya iya pak oh di situ terus oh bukan 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 terus katanya terus-terus aja gimana sih kita akan masuk kesini nih tuh ini jalan raya jalan yang bukan jalan-jalan jalan raya jangan berbesar kita masuk kesini nih jalurnya kita akan telusuri karena disana saya lihat tadi ada sungai plus nah lewatnya ini agak bingung nih oke coba langsung sana yuk ini kita udah sampai di masuk ke dalamnya tadi tapi kering kalau kita lihat kering semua tuh semua ini kubangan kebu tempat mandi kebu tadi kita masuk dari sana masuknya itu jalannya terus katanya sikap petunjuk dua orang tadi masuk aja kesini tapi kok gak ada nih saya lihat nih tempat mandi kebu aduh aduh lumpur 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 jais kaki saya kejemput lumpur oke kita coba kesana ini rawa danau ini ini rawa danau ini kita sudah tembus di rawa danau ini rawa danau nya nih yang kita bisa lihat dari atas puncak sana puncak cibaja puncak pilar kita pernah bikin video di sana lihat ke bawah rawa danau ya ini nah ini ini rawa yang terbentuk 2 juta tahun yang lalu ini kalau saya lihat ada jejak apa nih ya jejak binatang nih tuh ada banyak binatang ini di rawa ini ada buayanya nih traveler ini saya gak terlalu berani dekat ke pinggir sungai tuh ini lihat nih ini satu-satunya rawa danau rawa yang di atas gunung yang ada di pulau jawa tuh disini mantep ya ini punya taman nasional ini kita zoom airnya pun keruh tapi keruhnya keruh tenang tenangnya berbahaya nih kelihatannya ini banyak nih burung walet tuh cari makan tuh cari makan ikan oke kita gak ketemu yang satu lagi katanya ada 2-3 tempat lagi nih memang gak ketemu cuma karena harinya sudah mulai sore sudah jam 5 lewat 5 kita akan terus bergerak supaya mendari sore karena kita pulangnya ke jalan raya utama anjernya jauh nih gelap oke kita coba lagi nih kita tanya dulu nih karena kita gak ketemu tempatnya yang air tanah ada di situ sebelah mana di depan yang kanan apa kiri yang kanan kanan kebo kanan kebo terus masih ada di mana orang anak kecil yang lagi mandi ada 500 meter dari sini enggak oh nyampe deket ya ya noona sambil ngevlog nih sambil ngevlog ya siap gak jalan doang kalau kesananya ada tembusan ngampung lagi yang mau ada pada rincang kalau ini mentoknya kemana ini masih jauh bisa kemancak jalannya tapi rusak oh mendingan balik lagi ya yaudah oke noona oke kita tanya sama pemancing tadi diarahkan kayaknya gak jauh dari sini ini jalannya luar biasa nih tuh liat tuh aduh ini jangan kalau mau kesini jangan pakai motor metik saran saya harus pakai motor minimal motor motor BPK aja lah karena motor kopling pun kayaknya sulit tuh jalurnya bingung kanan kiri kita lewat kanan aja kita udah dengar suara anak-anak kecil mandi saya turun dulu gimana suara anak-anak kecil mandi disini kayaknya pak anak-anak kecil mandi bentar pak bentar saya dengar suara anak-anak kecil mandi oh disini ada anak-anak kecil mandi saya follow oke ini mandinya di sungai loh tasat ini oh itu anak-anak kecilnya tuh oh berani sekali padahal katanya disini ada buayanya nih oh ini anak-anak jagoan-jagoan ini oh lagi pada mandi ah cahit panas dimana cahit panas di ditu di ditu masih jauh itu tuh sambil ngevlog tuh coba tuh lihat tuh oh lagi pada mandi sama kebo tuh ahnya tuh mantep tuh oh iya ah tak ayah buaya tak ayah buaya nih di dia ayah buaya tak oh masa iya bohong ini berang-berang nih ini guys berang-berang ini peliharaan tuh ini berang-berang tapi ada jambu di motor tuh di kasima ini eh tapi makanya ikan ini ya ini punya siapa punya siapa ya hah sero sero punya siapa pelihara dipelihara apa liar ya hah di pelihara oh ini berang-berang nih tuh berang-berang nih makanya ikan ini dia tuh nangkapin udang tuh nangkapin udang tuh nangkapin udang tuh nangkapin udang oke dia galak oh dia ngegigit guys oke udah ya ayah ya ya rek ke cahai panas ya rek ibak di cahai panas ya oke ini traveling saya udah muter-muter sesuai petunjuk rupanya gak nemu air panas yang 2-3 tempat lagi karena waktunya juga udah sore feeling saya sih disini nih sekitar sini nih air panasnya karena dirawa-rawa ini sekarang udah jam 5-15 jadi memang kita pulangnya pun jauh jalannya ini hutan tuh hutan belantara jadi kita mikirin jalan pulang nih agak repot nanti kalau kita ke malaman jalannya rusak lagi oke cukup sampai disini aja reviewnya nanti kita akan sambung di lain waktu untuk cari air panas disini tembus sampai ke sana karena lihat air jalannya tuh terus ikutin perjalanan traveling all in supaya anda bisa tahu tempat-tempat wisat yang ada di Indonesia bahkan di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati